Selamat datang di Pantai Difur, Desa Labetawi. Sama halnya dengan pantai lainnya yang ada di Maluku, Pantai Difur juga menawarkan pemandangan yang indah dan tentu saja cocok bagi keluarga Anda untuk bertamasya. Ikuti perjalanan saya dengan Pesona Indonesia. Pantai Difur adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin berkunjung bersama keluarga. Pantai ini adalah pantai ramah keluarga karena airnya yang dangkal dan minim sekali ombak kencang di sini. Pepohonan yang teduh juga membuat Anda nyaman berenang tanpa takut terik matahari. Senang sekali saya berkunjung ke pantai yang sangat mendukung kenyamanan para pengunjungnya. Sejauh yang saya lihat pun fasilitas yang disediakan cukup memadai. Saya jadi lapar melihat para pengunjungnya memakan cemilan di sini. Kita datangi saja yuk para penjual makanan. Kira-kira apa saja ya mereka jual? Makanan goreng-gorengan seperti sukun goreng menjadi favorit para pengunjung di sana. Daging kerang juga ternyata adalah favorit dari pengunjung setiap Pantai Difur. Ini malah adalah perpaduan yang pas. Makan sukun goreng sambil ditemani rasa asam pedas dari daging kerang. Wah, pemandangan di Pantai Difur bukan pemandangan yang bisa kita lihat sehari-hari. Namun tentu saja anak-anak kecil yang bermain di sini sudah menganggapnya sebagai hal yang biasa. Beginilah aktivitas anak-anak ketika berada di Difur. Kelihatan sangat mengasyikan. Luar biasa sekali anugerah Tuhan untuk daerah ini. Diberikan pemandangan alami yang memukau. Tarik nafas sebentar karena lokasi berikutnya yang akan kita kunjungi akan membuat Anda lebih terpukau lagi. Lokasi berikut adalah prima dona dari gugusan pulau-pulau di wilayah kota Tual. Laut, pantai, dan daratannya adalah sebuah daya tarik yang mencengangkan dan akan Anda kenang seumur hidup jika berkunjung ke tempat ini. Lokasi yang tidak boleh dilewatkan dari kota Tual adalah Pulau Bayir. Pulau yang sering dibanding-bandingkan dengan Raja Ampat dan katanya sering dijadikan lokasi syuting dari video klip dan film dari selebritas di Indonesia. Ayo ikuti perjalanan saya ke Pulau Bayir. Kulihat perahu laju membawa anganku serta Mengarung pulau-pulau, laut lepas, laut senusantara Lagu itu benar-benar menggambarkan perasaanku sekarang. Luar biasa! Angin kepulauan Keyi yang saat ini bertiup kencang berlarian mengantarku menuju Pulau Bayir. Semakin tidak sabar untuk melihat keindahan pulau yang terkenal itu. Dari atas perahu aku sudah berdecah kagum melihat keindahan pulau-pulau mungil yang timbul dari dasar laut itu. Kata Bayir sendiri memiliki makna tidak kelihatan dan pulau indah ini ternyata tidak berpenghuni. Pulau ini dikelilingi Bukit Karang dan air laut yang berwarna hijau kebiruan yang sangat menawan. Masih sangat alami dan sangat cocok untuk snorkeling dan menyelam. Airnya yang bersih membuat para wisatawan dengan mudahnya dapat melihat kehidupan bawah air. Dari sudut manapun yang bisa anda temukan, Bayir tidak pernah mengecewakan. Terumbu karang yang indah tumbuh subur di sana. Begitu pula pepohonan mangrove mengawal pesisir pulau yang masih sangat asri itu. Pemandangan seperti inilah yang membuat kita dipenuhi rasa syukur karena dianugerahi alam seindah ini oleh Tuhan. Bagaimana Sobat Pesona Indonesia? Apakah anda masih terpesona? Sebentar lagi saya akan kembali namun masih ada satu pulau lagi di wilayah Kota Tual yang ingin saya singgahi, yakni Pulau Adranan. Nah semuanya saya sudah sampai di Pantai Adranan. Jangan bilang sudah sampai di Kota Tual kalau belum sampai di Pantai Adranan. Sama dengan pantai lainnya yang ada di Kota Tual tentu saja banyak pemandangan menarik yang ada di sini dan juga pemandangannya sangat indah. Ayo jalan-jalan dengan saya. Adranan sangat menyenangkan. Masing-masing pantai yang saya kunjungi hari ini memiliki keunikannya masing-masing. Pantai Adranan di Pulau Adranan ini sangat bersih dan sangat jernih airnya. Pulaunya tidak begitu besar. Anda dapat mengelilingi pulau ini dengan berjalan kaki tanpa merasa lelah. Gradasi warna air lautnya benar-benar menggoda Anda untuk segera mencemplungkan diri Anda masuk ke dalamnya. Tidak ada penghalang apapun antara saya dan sinar matahari. Saat matahari terbenam untuk mengakhiri sebuah hari, sinar matahari seakan larut dan menyatu dengan lautan. Hal itu yang saya bayangkan sebagai kehidupan masyarakat di Kota Tual. Mereka membawa nilai-nilai ada dalam kehidupan mereka. Mereka menjunjung tinggi budaya Maren atau budaya gotong royong itu. Aku akan merindukan Tual, kota perjuangan orang-orang merdeka, yang membuat siapapun yang datang merasa seperti dipeluk ibu. Karena Tual adalah anak kandung Tanakei, yang memelukmu dalam-dalam lewat lautan yang bening. dan menggenggam tanganmu erat-erat lewat pasirnya yang lembut. Di tanah ini, matahari akan menyatu dengan lautan. Mengakhiri hari dengan cara tak terbilang, namun tidak dengan harapan. Hal pertama yang akan terbit lagi besok, saat langit membuka berkat yang baru. Sampai bertemu lagi Tual, Kota Maren. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!